Intro Presiden Joko Widodo meminta para menteri untuk menyampaikan dan mensosialisasikan dan sebaik-baiknya penerapan protokol kesehatan selama menjalankan ibadah Idul Adha 1442 Hijriah Presiden meminta umat muslim untuk menyambut dan merayakan Idul Adha dengan tetap berada di rumah untuk melindungi diri sendiri dari keluarga dan paparan COVID-19 Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah yang diperingati pada Selasa 20 Juli 2021 dirayakan di tengah masa PPKM darurat Pemerintah telah membuat kebijakan untuk merayakan dan melaksanakan ibadah Idul Adha di rumah saja begitu juga dengan meniadakan takbir keliling, peniadaan mudik serta pelaksanaan pemotongan dan pembagian hewan kurban sesuai ketentuan Kebijakan ini diambil pemerintah semata-mata untuk melindungi masyarakat khususnya umat muslim dalam menyambut Hari Raya Idul Adha Pemerintah tidak melarang umat beragama untuk beribadah namun justru menganjurkan semua umat muslim untuk semakin rajin beribadah dari kediaman masing-masing serta mendoakan negeri ini agar lepas dari pandemi COVID-19 Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas evaluasi PPKM darurat pada Jumat 16 Juli 2021 di Istana Merdeka Jakarta mengatakan bahwa pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat dengan baik agar masyarakat dapat menjaga protokol kesehatan dengan ketat Yang berkaitan dengan Idul Adha, saya betul-betul minta agar dikomunikasikan dengan baik ini mungkin Bapak Wapres bisa membantu dalam hal ini Menteri Agama bisa mengkomunikasikan ke bawah Sehingga perayaan hari-hari itu ada betul-betul bisa lebih khidmat tetapi semuanya bisa menjaga protokol kesehatan Masyarakat muslim diingatkan untuk dapat tetap melaksanakan perayaan Idul Adha di rumah masing-masing bersama keluarga tanpa mengurangi makna dari perayaan tersebut Tim kantor berita antara mewartakan Terima kasih telah menonton!